Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan mencoba untuk mengganti air whipper tenang disini yang diganti air whipper bukan air ketuban oke yang harus pertama kita lakukan adalah membuka kabin dari Honda Mobilio mungkin Honda-Honda yang lain pun mobil sama ya seperti Honda BRV, Honda Brio dan Mobilio seperti biasa hal yang harus dilakukan paling pertama adalah membuka kabin kabin kebuka kita buka poesinya setelah kita buka kabin disini terlihat untuk pengisian air whipper dengan tanki dengan tutup berwarna biru sebenarnya pengisian air whipper ini bisa digunakan menggunakan air air biasa, air pam, air ledeng, air sumur asal jangan air keras aja ya hanya biasanya air kalau penggunaannya lama itu cenderung akan berkerak atau berlumut sama halnya dengan menggunakan sabun pada saat kita menggunakan sabun itu cenderung itu bisa berkerak kepada tanki nya solusinya ada beberapa produk yang memang sengaja untuk whipper kita terlihat bersih dan jernih ini salah satunya adalah produk kit whipper ini bukan iklan juga sih tidak di endorse tapi memang disini kit whipper fluid dibuat khusus untuk membersihkan kaca mobil agar terbebas dari kotoran maupun dapan lemak pada saat biasa dan menjatuhkan air hujan pada saat air hujan ini penggunaannya adalah per 30 ml itu 1 liter air kita coba ya disini saya sudah menyiapkan air 1 liter dengan ditakar 1 liter disini ada takarannya kita hanya membutuhkan 30 ml setiap 1 liter kita tuangkan setelah dicampurkan cairan itu akan berwarna biru kayak gini ya mari kita tinggal masukkan ke dalam tanki ya sekarang kita tinggal masukkan ke dalam tanki jangan lupa baca bismillah bismillahirrahmanirrahim ya setelah tadi dimasukkan ke dalam tanki sekarang sudah selesai dan kita tutup kembali dan mari kita coba whippernya jangan lupa tutup dulu kabinnya dimasukkan air whippernya mari kita coba debu-debunya apakah akan hilang ya kacaran jadi lebih jernih ternyata sebenarnya apapun bisa digunakan tergantung kebiasaan daripada mobil hanya saran daripada saya kalau memang menggunakan air biasa air biasa cenderung berlumut bisa juga dengan air biasa ditambah campuran sabun akan tetapi seperti biasa campuran sabun biasanya mengendak dan biasanya mampet terhadap keluarnya air whipper saran dari saya sih ya mudah-mudahan cairan biru tadi salah satu produk yang memang untuk cairan whipper bisa bermanfaat bagi semuanya ya cukup sekian video dari saya mudah-mudahan bermanfaat untuk penggantian air whipper dari Honda Mobilio bisa juga Honda BRV dan Honda Brio itu kan sama saja yang terpenting air whipper harus rajin-rajin diganti karena kalau memang misalkan dia air biasa air pump itu air sumur cenderungnya berpotensi berlumut dan apabila memang menggunakan sabun berpotensi berkerak yang pasti jangan sampai mengganti air whipper dengan air keras apalagi dengan air ketuban susah sekian dari saya videonya mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh